Halo guys jumpa lagi ya guys masih bersama kita guys kali ini guys aku akan menampilkan video yang agak unik nih guys ini ceritanya gini guys orang rumah atau istriku guys nengok cenggot aku ini guys katanya udah lebet jadi suruh cukur jadi biasanya kan guys ini memang nggak pernah aku cukur jadi cuman aku mesin pakai mesin pangkas itu aja kayak gini guys jadi biar rapi sikit lah cuman karena tadi berhubung aku bilang udah nanti tolong dicukuri bisa deh bisa dan kita buktikan guys bisa enggak orang rumah atau istriku nyukur pakai cukurannya guys karena kan baru pertama kali ini guys aku minta dicukuri guys yang mudah-mudahan ya enggak apalagi hasilnya ya bagus lagi oke guys Nah itu alat yang dibutuhkan gas kita udah sedia guys nih ini alatnya namanya mesin cukur guys atau mesin pangkas guys nih kalau nggak salah namanya Cleaver ini gunanya sih untuk nangkas rambut ya ya cuman kalau untuk motong atau mencukur jenggot bisa guys karena biasanya sih aku selalu pakai ini guys enggak pernah dicukur pakai yang pisau itu guys karena kalau pakai pisau itu aku nggak pernah sih karena keseringan aku pakai ini aja guys lebih rapi lebih praktis sih lebih simple oke guys nah langsung aja oke guys kita panggil dulu guys istriku guys biar dia yang nanti nyukurkan ya guys ya mudah-mudahan guys dia bisa lagi masalah nggak bisa sejangan rambutku ini dicukur guys karena rambut nih makota guys kalau dicukur ya habis lah guys oke ntar ya guys nah guys istriku udah dateng guys nah ini kita tengok guys bisa nggak dia merapikan jenggot ini guys karena ini sih rencana jenggot mau dipanjangkan segini guys kalau bisa segini nanti kalau udah segini rencana muta perang warna hijau atau merah dengan lucu ya cuman ala guys istri nggak mau ya jadi kayak mana bagusnya ya udah biar dibuat rapi aja sama istri Oke ayo sebelum dipotong kita harus kalah sebaju dulu guys supaya nggak kotor guys ini alasnya bukan sembarang alas nih guys ini memang khusus alas untuk mangkas guys karena di samping itu pun aku ini bisa mangkas juga guys maklumlah guys dulu kan pernah pernah maksudnya pernah menitih di dunia pangkas guys makanya anak-anak ini pun guys pangkasnya biasa sama aku sendiri ini guys nanti kapan-kapan kita buatkan video ya guys video mangkas anak-anak nanti akan kita buat guys betul gak yang aku ngomongin guys kalau memang aku ini bisa mangkas ya guys oke nah udah setelah gini guys ini lagi ya saatnya istriku membersihkan guys oke nah dari cukup ini awas kena kulit ya ini nyukurnya pakai perasaan apa pakai marah nih guys Hai saan-na Hai jangan lehernya dipotong nanti lehernya gue yang dipotong beda ya guys kalau laki-laki sama perempuan guys kalau laki-laki kalau motong kayak gini paling nggak sampai semenit udah habis perempuan udah berapa detik masih itu-itu aja dipotong guys kepalau dan name-lang ini guys nggak nggak apa-apa namanya baru belajar nanti kalau udah pinter ngotong jenggot ini udah bisa buka pangkas juga nih guys orang rumah nampak ya guys Hai biasanya sih kalau aku sendiri guys nyukur ini minimal tiga hari atau empat hari sekali guys pakai mesin ini mesin ini lebih praktis dan simpel guys kita pun enggak terasa sakit ataupun berdarah abisnya kalau pakai cukuran itu kadang mau iritasi atau tuh kalau kasih gitu guys makanya aku enggak mau kalau pakai cukuran itu aku lebih suka pakai ini nah mesin ini sendiri ini berlama nih guys ini udah hampir sekitar 6 tahunan ada nih guys karena duluan sempet juga sih profesi sebuah beli tuang pangkas cuman enggak jadi karena karena sambil kerja enggak bisa bisa jadi tuang pangkas capek rasanya guys Hai makanya mesin ini dibeli cuman untuk pangkas anak-anak sendiri sama keluarga sendiri aja lah guys kalau soal harga mesin ini kemarin kita waktu itu beli sekitar 400an gitu itu guys harganya lumayan lumayan lah harganya cuman kan kualitas jamin lagi gak usah-usah eh bayangkan guys dalam ke enam tahun gak ada rusak guys Hai kalau yang harga murah sih banyak cuman ya kalau dipakai sebulan-bulan rusak buat apa bagus beli yang harganya Hai maka mahal cuman kualitasnya terjamin guys jadi kita pakai pembuas guys Aduh udah capek nih guys nggak siap-siap tadi Hai cak bentar dulu bentar tengok dulu nanti Hai muspar lagi agak cepet sikit bu layar kuda telang ini itu aja enggak usah sayang-sayang Hai apa-apa mau dicutur juga kalau kalau ditukang pangkas guys nyukur kayak gini aja guys udah kena biaya guys tapi kalau kita punya alat sendiri kan gratis takkan aja bisa guys manfaatnya pun banyak nih guys guys terutama kalau kita punya anak laki-laki guys ini bisa untuk antas anak kita sendiri guys Hai debu Hai nanti lagi dulu coba kita cek dulu Hai apa ya guys nah ini kayaknya udah siap guys udah lumayan udah kandas udah lumayan nggak kayak tadi sebenernya sih guys aku pinginnya segini guys cuman eh ayah guys gila guys kayaknya darah api udahlah bukanya udah gue matikan gitu nah enaknya kan enak nah diberikan dulu guys biar enggak bagai sini pun posisi kita Hai belum mandi guys ya ini makanya sekalian hukum belum mandi bersihkan jenggot enak ya guys kalau dibersihkan sama perempuan ya guys cuman kalau Hai di pangkas-pangkas itu guys dibersihkan sama pangkasnya biasa ya guys kok apa oke guys mungkin ini aja kali ini challenge-nya ataupun tantangannya berhasil guys ini orang rumah udah membersihkan dengan sangat rapi nih guys oke semua sih bisa sebenernya ngulangkan itu guys cuman kan jarang perempuan yang mau ngapain laki-laki sendiri guys inilah salah satu contoh wanita yang sayang Hai sayang sama suami yes oke betul nah oke untuk kedepannya pun kita ya pasti saling kerjasamalah namanya laki-laki sama perempuan guys apalagi suami istri terus selalu kompak dan saling menyayangi oke cukup sampai disini sedulnya guys tapi sebelum apa buka dulu lagi buk masa enggak dibuka udah siapa nah baru nampak ya nampak rapi ya oke Hai terima kasih guys jangan lupa terus tonton video kami selanjutnya guys video-video menarik dari kami ke terima kasih